Kami dari Medical Health HSSE, Refinery Unit 3, pada hari ini tanggal 31 Mei 2022 telah mengadakan peringatan hari tanpa tembakau sedunia. Kami mengadakan kampanye anti-rokok di dua titik, yaitu di posko covid beringin, pos masuk pintu kantor, dan pos masuk kilang, dekat jalan kelapa sawit. Jadi di dua tempat ini kami telah mengadakan pembagian selembaran leaflet mengenai bahaya rokok itu apa, kemudian disediakan juga pojok konsultasi dan edukasi mengenai bahaya rokok secara medis, untuk screening mengenai kuesioner tingkat kecanduan rokok, tips-tips yang efektif bagaimana pekerja yang telah kecanduan rokok berhenti dari merokok. Kita juga mengadakan lomba, foto kontes maupun video kontes, dengan mengetek akun medical underscore ru3 at pertamina underscore ru3. Selain tadi ada di posko covid tadi pojok konsultasi dan edukasi mengenai bahaya rokok secara medis, kami juga mengadakan pembagian door to door di tim manajemen, dengan harapan tim manajemen dari seluruh fungsi di refinery unit 3, mampu juga menghimbau kepada tim manpowernya untuk yang sudah merokok bisa berhenti, kemudian yang belum atau tidak merokok tetap mempertahankan pola hidup sehatnya. Tadi juga ada kampanye simbol penyerahan tiga batang rokok kepada tim medikal yang dipatahkan dan ditukarkan dengan paket buah apel, sebagai simbol untuk mengkampanjakan pola hidup sehat dengan makan buah segar, lebih baik makan buah segar daripada kita kecanduan asap rokok. Mudah-mudahan ru3 pelaju terus memiliki pekerja yang fit to work tanpa kecanduan rokok dan lingkungan yang sehat tanpa asap rokok, sehingga produktivitas dan kinerja kilang semakin meningkat, kita makin berprestasi. RU3, Kito Paca Galo Hidup sehat tanpa rokok Wild3, Kito Paca Galo